sudah masuk dia halo lor ketemu lagi di channel tukang insinyur di video kali ini kita akan membuat powerbank yang bisa digunakan untuk mengisi baterai laptop untuk baterainya saya menggunakan baterai 18650 litium disini saya menggunakan 45 butir ini baterai second copotan dari laptop bisa dibeli di toko-toko online biasanya 8 ribuan satu butirnya ini kapasitasnya harus sama semua ya disini sudah diukur pakai alat di toko nya sana itu berkisar 1500 sampai 1600 mAh nah untuk menyusun baterainya nanti kita membutuhkan ini namanya baterai holder nanti baterainya disusun disini seperti ini seperti menyusun botol di keratnya nanti kita pakai lebih dari satu ya beberapa nah ini bisa disambung-sambung seperti puzzle ini ada sambungannya disini nanti pakai 3 x 5 itu 3 busy jadi 45 butir bisa masuk semua oke ini holdernya sudah dirangkai 3 dijadikan 1 sekarang baterainya kita susun di holdernya untuk penyusunan baterainya ini perlu diperhatikan ini yang ada lingkaran putihnya seperti ini ini kutub positif sedangkan yang langsung kontak bodi ini kutub negatif nah di rangkaian baterai ini ini 3 baris pertama itu positif nanti 3 berikutnya negatif 3 berikutnya positif lagi nah untuk penghubung kutub-kutubnya ini idealnya itu pakai plat nickel ya tapi karena plat nickel itu harus di last pakai spot welder namanya nah itu alatnya cukup mahal jadi kita pakai solder saja disini nah untuk penghubungnya nanti dibuat dari kabel serabut seperti ini yang dikupas selalu dipelintir nanti setelahnya kita solder supaya terlapisi pakai timah untuk menyolder ujung baterai nanti di salah satu kutubnya itu dikikis dulu pakai amplas atau pakai kikir atau pakai cutter supaya logamnya itu kelihatan lalu dipanaskan pakai solder dan diberi timah seperti ini supaya nanti kabel penghubungnya nanti dapat dengan gampangnya disolder ke sini oke kita lapisi dulu kabel tadi menggunakan timah nah seperti ini harus semuanya terlapisi ya sepanjang kabelnya oke seperti ini semua sudah terlapisi nah untuk koneksinya ini nanti semua yang kutub positif disini ini dihubungkan jadi satu pakai kabel nah untuk yang kutub negatif juga sama sesama negatif dihubungkan nah yang disini juga sesama positif dihubungkan juga untuk cara menyoldernya ini tinggal ditumpangi saja terus dipanaskan nah nanti dia akan nempel sendiri untuk menyolder baterai soldernya harus panas sekali tapi ditempelnya tidak boleh lama-lama nanti baterainya bisa kepanasan lalu rusak oke ini jalur sudah tercambung semua bolak-balak ya tuh yang tiga bagian ini satu pipe tiga bagian ini yang tengah sama yang pinggir nah ini bolak-balik sudah tersolder semua nah supaya menjadi hubungan seri ketiga pack ini tadi harus dihubung seri nah setelah kita solder ini ada tiga pack ngadep kesana tiga pack ngadep kesini tiga pack lagi ngadep kesana diumpamakan seperti ini nah supaya jadi hubungan seri nah plus yang ini harus dihubungkan ke minus yang ini nah plus yang ini dihubungkan ke minus yang ini jadi jika baterai ini satunya itu 4,2 volt dia bisa dapat sekitar 12,6 volt dengan negatif ini positif yang ini oke kita solder tadi plus yang disini ketemu minus yang di tengah oke setelah pack pertama kutub positif dihubung ke kutub negatif yang sebelahnya di baliknya ini giliran positif yang tengah dihubungkan ke negatif yang sebelah paling tinggi disini nah setelah yang paket yang ini kita balik kita solder yang sebelah sini ganti jangan ini dihubung disini nanti akan langsung konflap nah untuk cara merangkai BMS di BMS itu ini BMS 3S berarti untuk hubungan seri 3 baterai nah disini ada 0 volt yang gak ada nomernya disini ada 4,2 8,4 sama 12,6 nah tegangan-tegangan itu dilihat dari kutub negatif disini nah ini 4,2 kalau disini dia 4,2 dari sini kalau disini dia 4,2 tambah 4,2 berarti 8,4 disini berarti 12,6 nah cara menghubungkannya negatif tadi dihubungkan ke 0 lalu 4,2 ke 4,2 8,4 ke 8,4 sedangkan yang terakhir disini 12,6 ke di atas sini 12,6 nah untuk charging dan outputnya ada di kutub ini kutub yang ini sudah saya kasih konektor oke kita rangkai BMS-nya langsung di baterai pack-nya ini kita tempel dulu menggunakan double chip oke kita solder yang 0V-nya dulu ke kutub negatif baterainya lalu yang 4,2 kesini lalu yang 8,4 ke titik tengah yang 8,4 disini oke lalu terakhir yang 12,6 volt kita solder ke kutub positif baterainya dibalik disini nah ini dia penampakan baterai pack-nya setelah dirangkai dengan BMS sekarang kita buat koneksi menuju ke laptop-nya selanjutnya kita siapkan kabel power untuk laptop-nya disini tanpa adapter jadi ini putusan begini tadinya disini ada adapter nah ini bentuk konektornya seperti ini sedangkan disini cuma ada dua kutub konektor ini punya laptop yang saya pakai yaitu macbook tahun 2010 dimana adapter macbook itu tahun 2010 itu menggunakan power 60W 60W ini tegangannya berapa kita cari di sumber lain ini maksif 60W itu inputnya 16,5V di 3,65A nah karena tegangan output dari baterai tadi itu hanya 12,6V maksimal kita harus menggunakan step-up modul nah ini step-up modul 10A karena di data tadi kan 3,65A nah kita supaya amannya kita pakai yang 10A ini input sama outputnya sudah saya beri jack konektor DC seperti ini ya ini namanya T konektor nah untuk koneksinya output dari step-up modul masuk ke kabel power laptop tadi sedangkan inputnya berasal dari baterai yang baru kita rakit tadi nah disini step-up modul sudah menyala coba kita colokkan ke laptop sudah masuk dia menyala hijau nah ini sudah berubah jadi merah karena dia charging ya charging proses sudah dimulai bisa dilihat di layar disini nah bisa dilihat di layar ini power source nya sudah masuk ke baca sebagai power adapter ya berarti power dari baterai pak tadi sudah masuk nah jika baterai ini sudah habis untuk mengecas nya bisa pakai adapter 12V seperti biasa nanti plus nya dihubungkan ke plus nya sini minus dihubungkan ke minus untuk pengecekan penuh atau tidak nanti bisa dibelikan modul indikator baterai lithium atau bisa juga diukur pakai multitester apakah dia sudah naik ke 12V atau masih di bawah nya itu nah itu tadi cara membuat powerbank untuk laptop kita ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya terima 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 kasih.